Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat kompor dari bahan bakar bensin yang sangat hemat dan mudah dicari sebelum saya memulai seperti biasa saya siapkan banyak Terima kasih untuk para subscriber dimanapun anda berada Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah like-nya Terima kasih buat segala-galanya Oke kita mulai aja disini saya punya satu buah tabung angin dimana disini untuk pengisian anginnya dan disini untuk angin keluarnya ini jadi untuk langkah selanjutnya itu ini angin keluarnya ini disini saya buat keran untuk mengatur angin selanjutnya itu pada saya menggunakan botol bekas oli ini dan dimana disini saya sudah lubangi ini untuk masuk angin Nah bisa dilihat sebenarnya ini caranya bisa berbeda-beda mau mau model seperti apa aja bisa yang penting masuk udara dari sini dan selanjutnya itu ini tutup olinya tutup oli ini jangan lupa kita lubangin disini saya menggunakan bekas pentil yang sudah tidak terpakai lagi disini seperti ini Hai kita pasangkan aja kemari langsung seperti ini Oke setelah seperti ini kita masukkan udara dari sini seperti ini ini saya karena pakai sudah menggunakan berat ini benar-benar bebas menggunakan model tipe apa aja kita oke kita putar terus sampai kuat oke setelah seperti ini disini kita berikan selang seperti ini ini selangnya kita dilihat oke kita berikan selang kemari kita masukkan kemari setelah ini seperti ini sudah masuk selang kemari langkah selanjutnya itu ini ada botol minuman setelah selanjutnya itu disini kita beri lubang di samping ini dan yang dari atas ini melaju ke lubang yang sudah ada disini seperti ini oke ini kita masukkan sampai habis ke bawah seperti ini sampai sampai mentok ke bawah inilah seperti itu nah oke lanjutnya disini ada tutupnya juga seperti ini bisa kita lihat kita pasang kemari dan jangan lupa kita pasang bekas pentil seperti yang itu tadi kita masukkan seperti ini oke langkah selanjutnya itu kita beri selang juga disini sama seperti disana tadi seperti ini oke setelah seperti ini ini ujungnya seperti ini sampai disini ujungnya yang ini ujungnya disini selanjutnya kita buat tungkunya tungkunya itu saya menggunakan kaleng bekas ini karena untuk apa aja kaleng bekas seperti ini kita lubangin di bawah seperti ini ini pakai pentil juga selanjutnya ini tutupnya ini jangan lupa kita beri lubang seperti ini kita bor bisa kita pakai paku bisa kita tutup hingga rapat seperti ini oke tutup sampai rapat selanjutnya selangnya itu kita beri dari yang atas ini menuju ke sini oke setelah seperti ini langkah selanjutnya itu oke setelah seperti ini langkah selanjutnya itu bagaimana ini bentuknya sudah seperti ini bisa kita lihat langkah selanjutnya itu ini kita berikan bahan bakarnya bebas apa aja mau bensin, kertama, kertalet bisa semua seperti ini oke kita tutup kembali oke 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 sudah terakhir semua seperti ini waktunya kita mencobanya oke rekan-rekan semuanya waktunya kita mencobanya ini kita buka kerannya dulu seperti ini tidak usah perut semua seperti separuh aja oke setelah dia hidup seperti ini bisa kita dengar suaranya ini langsung bisa kita lihat ini bahan bakarnya sudah mulai bergerak ini langsung mengarah ke kompor oke ini langsung aja kita coba oke oke bisa dilihat rekan-rekan semuanya oke seperti itulah rekan-rekan nah kita dekatkan lagi kameranya oke 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 mantap berhasil kita lihat saya sengaja buat konten di belakang ini karena tidak mengganggu suara mobil karena bengkel di depan pun lagi ramai kita di belakang aja buat kontennya sebentar seperti ini ini lebih hemat bahan bakar daripada kita menggunakan apa LPG kalau untuk cerita menghemat ya rekan-rekan ceritanya ini di kita gunakan untuk kondisi-kondisi LPG sedang langkah tapi kalau tidak langkah ya bisa kita pakai gunakan LPG ya rekan-rekan oke rekan-rekan bisa kita lihat disini ini fungsinya itu untuk mengatur udara seperti ini semakin besar udara maka semakin besar gelombung tapi kalau angin sudah habis dia akan seperti ini tidak ada bergerak dan api pun sudah mulai mengecil seperti itu rekan-rekan jadi kalau membuatnya itu sangat mudah kalau rekan-rekan ingin yang lebih simple bisa menggunakan blower disitu tidak usah menggunakan tabung tapi disini saya karena punya tabung ya saya pakai tabung caranya sangat mudah bukan cukup masuk udara kesana masuk ke mari dan selang ini mengarah ke botol sini akuas sini dan sini untuk membuang uap langsung mengarah ke sana ke kompor ini rekan-rekan mungkin sampai disini sudah paham semuanya rekan-rekan ya cara proses pembuatannya kompor dari bahan bakar bensin ataupun pertamak semua bisa kita gunakan untuk bahan bakarnya jadi begitu sudah cukup jelas saya menjelaskannya rekan-rekan oke rekan-rekan sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh